Halo Sobat, Pintu Tether 1 telah dibuka Kali ini, Mimin bahkan ngebahas salah satu film yang menyedihkan tapi bertemakan penjara Film ini berjudul The Green Miles Mungkin kalian udah pada tau nih film ini Tetapi karena menurut Mimin film ini sangat amat bagus Jadi Mimin kira film ini layak untuk ditonton ulang Film ini menceritakan tentang sebuah penjara yang dikhususkan untuk menyimpan para narah pidana hukuman mati Namun ada satu narah pidana mati yang diam-diam memiliki kekuatan misterius Tak bisa dideskripsikan secara jelas bagaimana perawakan dari narah pidana ini Hingga akhirnya seorang sipir berusaha mati-matian untuk membuat narah pidana tersebut tak jadi dieksekusi Bagaimana kelanjutannya? Mari kita mulai intronya Intro Scene diawali oleh seorang pria lanjut usia yang berada di panti jompo Pria lanjut usia itu bernama Powell Ia menjalannya hari-harinya seperti biasa Sarapan berkumpul bersama orang tua yang lainnya di ruang tamu Namun ada hal unik yang sering Powell lakukan Yaitu ia senang sekali berjalan-jalan menghampiri sebuah gubuk tua Namun saat itu setelah Powell kembali ke panti ia terlihat murung dan bersedih Yang membuat rekannya terheran akhirnya rekannya yang bernama Elaine itu bertanya tentang apa yang sedang Powell fikirkan Powell terdiam lalu ia tiba-tiba mengajak Elaine berbicara berdua Dan disana Elaine kembali meminta pada Powell untuk bercerita padanya Karena mereka telah berteman selama 60 tahun tak ada yang harus Powell tutupi padanya Akhirnya Powell mulai berbicara Ia berkata jika dirinya tak pernah mengatakan tentang pekerjaannya semasa dahulu Yaitu ketika ia menjadi seorang sipir penjara Disana ia menghabisi masa hidupnya hanya melihat orang-orang yang akan dihukum mati Mereka menamai tempat tersebut sebagai The Green Miles Lalu ia juga bercerita tentang dirinya yang mengalami infeksi saluran kemih Yang berhasil disembuhkan oleh salah satu nerapi dan nemati dengan sangat ajaib Dan disinilah semua cerita dimulai Scene berpindah pada tahun jauh saat Powell masih aktif bekerja Saat itu usia Powell kisaran 44 tahun Ia menjalani pekerjaannya sebagai nerapi di sebuah penjara khusus nerapi dana hukuman mati Yang disebut sebagai Blok E Dan disaat itu juga Powell mengalami penyakit infeksi saluran kemih Dimana ia merasa kesakitan setiap kali dirinya buang air kecil Bahkan rekannya menyarankan Powell untuk mengambil cuti dan segera memeriksanya ke dokter Namun Powell menolak akan hal itu Hingga tiba-tiba datang sebuah mobil yang membawa nerapi dana baru Seorang pria yang menjaga nerapi itu mengatakan jika nerapi ini adalah seorang mayat hidup Ia berteriak hingga membuat seisi penghuni penjara ketakutan Ketika Powell telah menyelesaikan kencingnya Ia langsung keluar dan melihat nerapi yang baru saja akan dipindahkan Dengan perlahan dari kaki tanpa sandal ataupun sepatu Berkulit hitam, kulit tebal dan perawakannya benar-benar sangat mengerikan Bahkan pintu saja tak muat untuk tinggi badannya Beberapa nerapi juga mengerutkan dahi Tanda jika mereka ketakutan dengan hadirnya nerapi baru tersebut Dan saat ia menghadap ke arah Powell terlihat gestur wajah Powell yang ketakutan Lalu ia dipersilahkan untuk masuk ke selnya Dan kalian bisa melihat sendiri bagaimana tingginya pria itu Dengan terbata-bata, nerapi tersebut memperkenalkan dirinya Jika ia bernama John Coffey Tak ada yang perlu ditakuti dari John Yang terlihat justru ketakutan akan kegelapan Ia meminta lampu selnya untuk tetap menyala Kemudian mari kita lihat bagaimana John Coffey bisa ditetapkan sebagai nerapi yang harus dihukum mati Terlihat sekumpulan warga yang penuh amarah Tengah berlari menuju sebuah ladang Di sana seorang pria diberitahu jika putrinya baru saja ditemukan tewas Akhirnya pria tersebut berlari Dan ia menemukan kedua putrinya tewas bersimbah darah di tangan John Coffey yang menangis Mereka pun dengan cepat mendekat Dan ayah dari kedua putrinya yang baru saja tewas langsung menghajar John Dan mengancam akan membunuhnya Tetapi para warga berhasil menghentikannya Dan seorang ketua desa langsung memutuskan jika John bersalah dan akan dihukum mati Seiring berjalannya waktu John tampak cukup akrab dengan para penghuni penjara lama Salah satunya adalah Dale Seorang pria yang berhasil mencinakan seekor tikus Padahal para sipir berusaha mengusirnya Namun mereka tak bisa melakukan hal itu Selain Dale yang justru menjadikan tikus sebagai sahabatnya Dan ia berinama Mr. Jingle Ada semua pemandangan menarik nih yang bikin para napi lain sangat emosi dengan satu rekannya yang bernama Percy Ia terlihat sangat menyebalkan bagi para napi Terutama Dale yang selalu diganggunya Saking menyebalkannya Rekan Paul yang bernama Brutal selalu mencoba untuk menghajarnya Tetapi karena Percy adalah keponakan dari wali kota setempat Tak ada yang berani macam-macam dengannya Setelah menelesaikan perdebatan dengan Percy Para sipir yaitu Paul dan Brutal mencoba untuk mengadakan sesi pelatihan eksekusi Dimana sebelum napi dihukum mati Ia harus terlebih dahulu melalui pelatihan Agar tak terlalu ketakutan Kalian bisa melihat sendiri bagaimana proses dari eksekusi mati Yang pada zaman itu masih menggunakan kursi listrik Sang napi yang telah terdakwa hukuman mati ditaruh di sebuah kursi Lalu matanya ditutupi oleh sebuah kain Ia juga disimpan di sebuah spons berisi air yang berfungsi agar mayat tak gosong saat disetru Setelah semua persiapan selesai Sang sipir memberi beberapa pernyataan Dan memberi kesempatan para napi untuk mengatakan kata-kata terakhir Kemudian napi meminta sang eksekutor untuk menyalakan listrik dan napi seketika tersetrum hingga tewas Selang beberapa hari setelah pelatihan eksekusi mati Terdapat seorang napi yang akhirnya harus menghadapi maut Ia pun dibuat takit terlebih dahulu di tengah rambutnya Lalu disaksikan oleh beberapa orang termasuk pihak yang merasa dirugikan Kemudian napi ditempatkan di sebuah kursi Dipasangkan sebuah alat Dan setelah sipir memerintahkan kursi untuk dialiri listrik Barulah napi tersebut tewas tak berselang lama Setelah napi tewas Persi yang memang memiliki watak jahat Tiba-tiba mendatangi mayat napi tersebut Dan memintanya untuk memberi salam di neraka Sontak hal itu membuat brutal marah Dan meminta Persi untuk tak melakukan hal itu lagi Kemudian scene berpindah pada Dale Yang memperlihatkan bagaimana kemesraannya dengan Mr. Jingle Ia bahkan meminta pada Paul untuk memberinya sebuah kotak Agar Mr. Jingle bisa tertidur nyenyak di sampingnya Tetapi Persi justru mengejeknya Lalu tiba-tiba Paul mendapat panggilan dari atasannya Untuk menghadap ke kantor Disana Paul diberitahu jika penjara akan kedatangan satu napi baru Bernama William Wharton Atau yang sering dikenal sebagai Billy the Kid Anak yang Paul sebut sebagai anak bermasalah Dikarenakan telah mengacau di mana-mana Lalu topik pembicaraan berganti pada istrinya yang mengidap tumor Atasan Paul menceritakan hal itu karena ia tak bisa melakukan apa-apa Tak ada rumah sakit yang bisa mengoperasi istrinya Kini ia hanya terbaring di kasur dan berusaha menahan rasa sakit Mendengar cerita tersebut Paul hanya terdiam dan turut berduka cita atas apa yang menimpa istri atasannya Lalu scene tiba-tiba berpindah pada tengah malam ketika Paul tak bisa tertidur Ia tiba-tiba kembali mengalami sakit yang luar biasa akibat infeksi saluran kemih yang menimpanya Bahkan Paul terbaring di luar rumahnya ketika ia berusaha mengeluarkan kencingnya Lalu pada pagi hari penjara blok E akhirnya kedatangan Wharton Ia terlihat sangat culun dan seperti orang keterbelakangan Bahkan ia harus dibantu untuk mengganti baju Tetapi semua itu berubah ketika ia telah memasuki penjara Wharton tiba-tiba mencekik seorang petugas sipir hingga ia kesulitan bernafas Melihat Wharton tiba-tiba menyerang Paul langsung menyiapkan senjatanya Namun ia ragu-ragu karena Wharton terus bergerak untuk mengecoh fokusnya Setelah sekian lama ia mencekik petugas sipir Tiba-tiba brutal datang Ia langsung mengambil pentungan dan menghajar Wharton hingga ia tersandarkan diri Kemudian barulah Wharton dimasukkan ke dalam sel miliknya Saat Wharton telah berhasil dimasukkan ke dalam sel Seluruh petugas sipir kembali ke posnya Kecuali Paul yang tiba-tiba harus merasakan sakitnya kembali Ia tiba-tiba terbaring di penjara Dan disitulah John memintanya untuk mendekat Awalnya Paul terlihat ketakutan Tetapi saat ia mendekat John tiba-tiba mencekiknya Ia menyentuh alat kelamin milik Paul Sementara itu Dale yang melihat kejadian tersebut Langsung meminta pertolongan pada brutal dan Powell John berkata pada Paul jika ia tak usah takut padanya Kemudian setelah sekian lama John memegangi burungnya si Paul Ia tiba-tiba melepaskannya Dan disitulah Paul tak merasa kesakitan lagi Setelah tak merasakan kesakitan Ia melihat pemandangan yang benar-benar tak biasa Yaitu ketika John mengeluarkan ribuan benda yang terlihat seperti serangga mengapung ke udara melalui mulutnya John saat itu tak percaya dengan apa yang terjadi Namun setelah John menyuruhnya untuk mencoba Barulah Paul percaya Jika John adalah pria yang sangat ajaib Dengan seketika Paul bisa kembali kencing normal tanpa harus merasakan kesakitan lagi Bahkan setelah ia selesai bekerja Paul menggoda istrinya untuk melakukan ski di papap Hingga hampir tujuh ronde Akibat apa yang telah John lakukan padanya Kesokan hari saat Paul bekerja Ia membawakan John sebuah roti jagung Saat itu para napi terlihat sangat cemburu Namun John yang baik hati justru meminta Paul untuk memberikan sisa makanannya pada Dale dan Mr. Jingle Sementara Wharton tak diberi apapun Karena terus mengecoh tak haruan dan membuat telinga para napi panas Akhirnya para napi yang saat itu bosan langsung memindahkan Wharton ke dalam ruang isolasi Dengan cara yang cukup kejam Wharton terlebih dahulu disemprot air bertenaga kencang hingga ia tak sadarkan diri Kemudian Wharton dipakaikan baju khusus dan langsung dilempar ke ruang isolasi Baru sehari ia dikeluarkan dari ruang isolasi Wharton lagi-lagi harus mengacau ketika ia memuntahkan makanan yang ia kunyah tepat ke arah Brutal Brutal yang saat itu tengah bersabar hanya bisa mengelap sisa makanan yang berada di wajahnya Lalu akhirnya Wharton harus mengalami hal yang sama seperti kemarin Yaitu dipindahkan ke ruang isolasi Setelah mengerusi Wharton si tukang rusuh Paul dan Brutal menghampiri Dale untuk memberitahu jika ia harus membawa barang-barangnya Karena ada politisi dari negara bagian yang ingin menonton pertunjukan sirkus dirinya bersama Mr. Jingle Akhirnya Dale dibawa ke sebuah ruangan Di sana ia menghibur para politisi dengan aksi lucu yang Mr. Jingle lakukan Setelah acara selesai ia kembali ke selnya dan lagi-lagi Percy harus mengacau Ia mengejek Dale dan mencaci makinya Tetapi kali ini Percy harus menerima karma Karena tiba-tiba ia dicekik oleh Wharton Wharton menciumnya dan membuat ia harus kencing di celana Melihat Percy kencing di celana membuat Wharton dan Dale tertawa Akibat hal itu ia mengalami malu yang sangat luar biasa Bahkan ia meminta seluruh napi untuk tak membocorkan hal ini Karena jika bocor maka mereka semua akan dipecat Paul hanya menjawab tak pernah ada yang bocor di Green Mile Kesokan harinya seperti biasa Paul dan Brutal berbincang dengan para napi Kali ini mereka berbincang dengan Dale yang menginginkan para napi untuk mengurus Mr. Jingle Jika ia telah dieksekusi Melatih cara membawakan sebuah tong dan memberinya makan Saat itu Mr. Jingle sedang berada di luar sel dan mencoba untuk meraih tong Tetapi ketika ia sedang berlari Sebuah kaki tiba-tiba menginjaknya hingga tewas Dan kaki itu adalah kaki milik Percy Sontak Dale langsung berteriak dan berusaha menghajar Percy Tetapi ia berhasil dihalau oleh Paul dan Brutal Dengan tanpa rasa bersalah Percy kembali berjalan dan melupakan masalah itu John yang melihat kejadian tersebut tiba-tiba mengeluarkan tangannya Dan meminta Paul untuk memberikan Mr. Jingle pada tangannya Akhirnya Mr. Jingle dibawa dan John menutup kedua tangannya Dan tiba-tiba sebuah cahaya muncul di daerah tangan milik John Semua orang takjub dengan apa yang John lakukan Kemudian keajaiban datang ketika Mr. Jingle dinyatakan hidup kembali Namun ada konsekuensi dibalik itu semua Yaitu John yang tiba-tiba merasa lemas dan tak berdaya Tetapi ia tak peduli dengan kondisinya Karena yang terpenting Dale kembali bahagia atas kembali hidupnya Mr. Jingle Rupanya kebahagiaan Dale hari itu adalah kebahagiaan terakhir yang harus ia rasakan Karena pada malam harinya Dale harus dieksekusi Segala persiapan telah rampung dan kini tinggal menjemput Dale yang saat itu kebetulan tengah berpisah dengan Mr. Jingle Di tengah hujan deras dan petir, Dale meminta pada Paul untuk menjaga Mr. Jingle dan memberikannya pada John Paul tentu mengabulkan permintaan Dale Ia mengambil Mr. Jingle dari tangan Dale dan memberikannya pada John Kemudian Dale dibawa ke ruang eksekusi Dimana disana ia disoraki bahkan diminta untuk segera tewas Setelah proses berlangsung, persi yang saat itu bertugas sebagai pembawa acara meminta Dale untuk memberi kata-kata terakhirnya Dan kata-kata terakhir yang Dale keluarkan adalah permintaan maaf atas segala yang pernah ia lakukan Lalu listrik pertama dinyalakan Tetapi keanehan terjadi disini Ketika yang seharusnya spawn dibasahi Pada eksekusi terhadap Dale, persi justru tak membasahi spawnnya Ia langsung menyimpan spawn tersebut di kepala Dale dan kemudian alat dipasangkan Setelah semuanya siap, listrik kedua pun mulai dinyalakan Dan keanehan terlihat, listrik melaju begitu kencang ke tubuh dari Dale Ia benar-benar tersiksa saat itu Bahkan tubuhnya saja terbakar dan menimbulkan bau yang sangat menyengat Itu semua membuat orang-orang yang menyaksikan aksi eksekusi itu tak kuat mengikuti acara tersebut Dan memilih untuk kabur Karena tak ada yang bisa dilakukan Mereka terlebih dahulu menunggu Dale tewas hingga gosong Barulah setelah itu mereka memerahi persi yang dianggap tak becus dan main-main Namun persi justru beralasan jika ia tak tahu bahwa spawn itu harus dibasahi terlebih dahulu Beruntung persi adalah keponakan dari wali kota Ia berhasil terbebas dari jeratan yang mungkin saja bisa dilontarkan pada persi akibat pembunuhan Setelah acara eksekusi selesai Paul mendatangi John yang saat itu menangis Rupanya John bisa merasakan apa yang Dale rasakan Kini John tahu bagaimana rasanya meninggal dan berada di surga Kemudian scene berpindah pada para sipir yang mengadakan sebuah pesta makan siang di kediaman atasan mereka Di sana baik Paul maupun brutal membawa istri masing-masing untuk bercerita tentang kehidupan keluarganya Barulah setelah pesta selesai mereka kembali ke kantor Saat itu minuman masih tersisa Mereka sengaja membawa minuman tersebut ke kantor untuk menggoda Wharton Dan benar saja Wharton yang saat itu melihat keberadaan sebuah minuman langsung meminta pada Paul Kebetulan saat itu Paul membawa sebuah obat tidur yang langsung ia campurkan dengan minuman yang akan ia berikan pada Wharton Akhirnya Paul memberi Wharton segelas minuman dan Wharton langsung menghabisinya sekali teguh Ia langsung sendawa dan tak lama kemudian Wharton tak sadarkan diri Setelah Wharton tak sadarkan diri para sipir yang lain memiliki ide untuk memasukkan Percy ke ruang isolasi sebagai hukuman karena ia telah mengacaukan eksekusi Percy dipegangi oleh seluruh napi dan ia langsung dipakaikan sebuah pakaian khusus Kemudian mulut Percy disumpel oleh sebuah kertas dan ditutupi oleh sebuah salati Lalu ia dimasukkan ke dalam ruang isolasi yang gelap Berhasil menyingkirkan Percy rupanya mereka memiliki rencana khusus Paul mengeluarkan John dari selnya dan mengatakan jika ia akan mengajaknya jalan-jalan John hanya mengangguk ia mengikuti apa yang Paul perintahkan Di sana John bisa melihat betapa indahnya langit di malam hari Bahkan John mengatakan jika seorang wanita tengah menari di atas sana Lalu John diangkat ke sebuah mobil yang ternyata menuju ke rumah atasan para sipir Masih ingat dengan istri dari atasan Paul yang mengalami tumor? Ya, Paul memiliki ide untuk membawa John ke hadapan atasannya untuk menyembuhkan istrinya Setibanya di kediaman atasan Paul, awalnya mereka terlihat sebagai penyusup Tetapi setelah Paul menjelaskan, John langsung masuk ke dalam Menaiki tangga untuk menuju ke kamar istri dari atasan Paul Di sana tanpa disuruh apapun, John tiba-tiba mendekatinya Memegangi wajahnya, ia lalu mendekatkan wajahnya dan menyedot seluruh aura negatif yang istri atasan itu miliki Dan seketika yang tadinya wajah istri atasan Paul keriput Menandak menjadi seperti muda Ia kembali bisa bergerak dengan aktif Lalu langsung berterima kasih pada John karena telah menyelamatkan nyawanya Ia juga mengatakan jika dirinya memimpikan John akan menyelamatkannya Tetapi sekali lagi, meskipun John memiliki kekuatan misterius Menyembuhkan dan menghidupkan, ia tetap manusia biasa Setelah John membantu menyembuhkan istri dari atasan Paul Ia tiba-tiba tak berdaya dan pingsan Para sipir pun langsung berpamitan pada atasan mereka Dan membawa kembali Paul ke selnya dengan usaha yang cukup ekstra Melihat badan John yang beratnya mencapai 1 ton lebih Kemudian, setelah misi selesai, mereka menghampiri kembali sel isolasi Dan memaafkan segala kesalahan Percy Setelah Percy berjanji akan mengubah sikapnya Namun, setelah Percy dibebaskan dari ruang isolasi Saat ia keluar, Percy tiba-tiba ditarik oleh John John tiba-tiba melakukan hal yang sama Seperti apa yang ia lakukan pada istri dari atasan Paul Yaitu menghisap suatu energi buruk Terlihat Percy yang tak berdaya saat John melakukan hal itu Dan setelah John melakukan hal tersebut Wajah dari Percy tiba-tiba berubah Tetapannya kosong dan ia tak bisa menjawab pertanyaan orang-orang Kemudian, Percy berjalan mengambil sebuah pistol Dan menghampiri Wharton yang saat itu sedang melamun Melihat Percy berjalan, Wharton langsung mencaci makinya Tetapi kali ini, Percy tiba-tiba menembak Wharton hingga tewas Sesaat Percy menembak Wharton Paul dan rekannya langsung menangkap Percy dan berusaha untuk menenangkannya Setelah Percy berhasil diamankan John tiba-tiba kembali memanggil Paul Ia berkata jika dirinya mempunyai sedikit hadiah yang bisa Paul abadikan Ia meminta Paul untuk memegang tangannya Dan saat Paul memegang tangan John Ia tiba-tiba bisa melihat masa lalu Dimana ketika masalah yang menimpa John dimulai Mimpi itu menceritakan tentang pembunuhan yang terjadi pada dua putri milik petani Di sana terlihat juga Wharton yang bekerja untuk ayah mereka Tetapi pada malam hari, Wharton tiba-tiba merobek kain yang menutupi pintu rumah bosnya Lalu ia menculik kedua putrinya Dan mengancam akan membunuh mereka berdua Jika berbicara ataupun mengeluarkan suara apapun Ternyata John mencoba untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi Ia ingin Paul tahu bahwa dirinya bukanlah orang jahat Dan ia hanya mencoba untuk membantu orang-orang Paul hanya terdiam saat John memberi pandangan masa lalu saat itu Namun benaknya terus memikirkan bagaimana cara ia membatalkan dugaan hukuman mati terhadap John Karena keesokan harinya hari itu adalah hari di mana John terakhir kali hidup Semua orang telah bersiap menunggu eksekusi yang akan para sipir lakukan pada John Kemudian detik-detik sebelum John dijemput, Paul mendatanginya Ia bertanya pada John tentang apa yang ingin ia makan terakhir kali John menjawab bahwa ia ingin daging asap, kentang, tumbuk, dan saus Lalu mungkin sepotong roti jagung buatan istri dari Paul jika tak keberatan Tentu Paul mengatakan jika permintaan John akan segera dikabulkan Kemudian John juga meminta tak ada pendeta yang memberi khutbah Tetapi jika Paul akan berdoa ia mempersilahkannya Dengan mata berkaca-kaca Paul menganggu Lalu ia bertanya bagaimana jika aku membebaskanmu Membiarkanmu kabur dan melihat sejauh apa kau bisa lari Mendengar perkataan langsung dari Paul mungkin itu adalah ide kabur yang sangat baik Tetapi John menolaknya, ia tetap ingin menerima hukum yang menimpa dirinya Sembari memegang tangan Paul, John mengatakan aku ingin segera berakhir dan selesai John lelah karena terus berada di jalanan dan kesepian Ia ingin hidupnya segera diakhiri agar ia bisa hidup tenang di alam sana Setelah John mengatakan makanan yang ingin ia santap terakhir kalinya Kali ini brutal bertanya pada John tentang apa yang ia ingin lakukan untuk terakhir kalinya John menjawab, aku tak pernah menonton film Di hari itu juga John langsung diajak ke sebuah sinema untuk menonton film layar hitam putih Yang menampilkan drama musikal Terlihat John sangat senang dan menikmati acara yang sedang berlangsung Bahkan film itu membuat John berkaca-kaca Kemudian, keesokan harinya dengan penghormatan dari seluruh napi John dijemput dari selnya Sebelum ia pergi, Paul meminta John untuk melepaskan kalungnya Sembari melepaskan kalung, John memberi isyarat pada Paul jika ia akan baik-baik saja Dan akhirnya, John pun tiba di ruang eksekusi Setibanya ia di sana, John langsung mendapat lontaran caci maki dari ayah kedua putrinya telah terbunuh Bahkan, ayah itu meminta sipir untuk membunuh John dua kali Namun, John tak mendengarkan perkataan itu John pun langsung duduk di bangku kejuut listrik Tetapi, sebelum eksekusi dimulai, ia meminta pada Paul untuk tak menutup wajahnya menggunakan kain Hal itu tak mau ia lakukan karena dirinya ketakutan akan kegelapan Akhirnya, permintaan John dikabulkan John dipasangkan alat kejut listrik di kepalanya Lalu, setelah mendapat perintah dari Paul yang saat itu bertugas sebagai Algojo Ia langsung meminta rekannya untuk mengaktifkan listrik kedua Dan sontak, tubuh John bereaksi tak karuan John berteriak sangat kencang Sementara, seluruh napi tak kuasa menahan tangis Karena mereka harus kehilangan John yang bukanlah seorang pembunuh Setelah menunggu cukup lama, akhirnya John pun tewas Setelah John dinyatakan tewas, Paul kembali mengalungkan kalung pemberian istri atasannya pada John Yang ia kalungkan pada lehernya Lalu, ia turut mengiringi dan mengikuti sesi pemakaman John Dan setelah itu, scene kembali berpindah pada Paul yang telah tua Di sana, ia menceritakan jika setelah eksekusi terhadap John Ia memutuskan untuk tak lagi bertugas di napi khusus terdakwa hukuman mati Ia bersama brutal, berpisah, dan sama-sama bertugas di lapas remaja Kemudian, Paul mengajak Elaine ke tempat di mana keajaiban masih tersisa Yaitu, ke sebuah kubuk yang sering Paul datangi Di sana, Paul mengatakan jika Mr. Jingle yang baru saja ia ceritakan masih dinyatakan hidup Padahal, saat ini umur Paul adalah 108 tahun Tak lupa, Paul pun meminta Mr. Jingle untuk beratraksi sirkus Seperti apa yang sering ia lakukan dengan Dale Dan scene terakhir di film ini menampilkan Paul yang perlahan kehilangan orang-orang yang ia cintai akibat dimakan usia Paul hanya bisa berbaring di kamarnya dan melihat ke arah luar jendela Tamar